Shalom, apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman, saudara-saudara dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, pada saat ini saya akan berbagi dengan kita semua tentang bagian pembacaan Gereja Masih Injil di Minasa, yaitu MTPJ di Minggu, tanggal 8-14 Mei 2022. Ada pun tema yang diangkat adalah, Mengabarkan Injil adalah Upaku. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan 18. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, marilah kita satu di dalam doa. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami semua diberikan pengertian, hikmat, sehingga kami boleh mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Yara Kudus, beracaralah bersama dengan kami, hambamu di sini, dan juga teman-teman, saudara-saudara yang menyaksikan lewat media, Youtube pada saat ini. Terpuji nama Tuhan, ini kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang terambil di dalam 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan buat saudara-saudara dengan perikop hak dan kewajiban Rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain, aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu, aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnaba sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang aku katakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, Berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, Bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu. Supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi, aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini. Supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada... Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memenggahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, maka aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ya ini. Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberitaan Injil. Saudara, sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Halo saudara-saudara. Senang sekali-sekali lagi ketemu di channel ini. Dan saya Iwan. Nah, pembacaan Alkitab yang barusan kita baca tadi, itu adalah bagian di dalam penjabaran trilogi pembangunan jemaat, gereja Masih Injili di Minasa. Dan di minggu yang berjalan, yaitu tanggal 8 sampai 14 Mei 2022, diangkatlah sebuah tema, yaitu mengabarkan Injil adalah upahku. Tugas dan fungsi seorang pelayan, yaitu melayani. Di dalam melayani juga adalah pemberitaan Injil. Dan itulah perintah Kristus ketika dia mau naik ke surga, dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Dan tentu saja kepada penyikut-penyikutnya. Matius 28, ayat 19 dan 20 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir saman. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil, untuk mengajar dan juga untuk melayani, itu tidak pernah berubah. Yang berubah adalah orang-orang yang memberitakan Injil. Atau orang-orang yang ada di dalam ruang lingkup pelayanan. Nah, betapa tidak? Karena saat-saat ini kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang tetap teguh, berpegang pada Injil, dan terus menyatakan firman Tuhan, dimana saja mereka pergi dan berada, kapan saja baik atau buruk waktunya. Tapi dia harus siap senantiasa untuk memberitakan Injil. Nah, namun ada juga orang yang mengatakan dirinya seorang pelayan, tetapi dia tidak memberitakan Injil. Atau dia memilih-milih pelayanan. Nah, itulah kenapa gereja mengangkat tema ini, yaitu memberitakan Injil adalah Upaku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dunia yang perkembangannya sangat pesat saat ini, kita bisa melihat dengan era digital, kejadian di ujung belahan bumi yang lain, itu bisa kita ketahui detik ini juga, oleh karena kecanggihan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan hampir semuanya itu dapat kita kontrol lewat genggaman tangan kita. Bahkan siapapun kita saat ini, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya perubahan. Perubahan pasti akan terjadi, tidak ada yang tidak berubah saat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman, saudara-saudara mempunyai handphone ya, saat ini versi terbaru. Pasti dalam waktu beberapa bulan kemudian, dari saat ini, akan muncul versi yang lebih baru. Ya? Nah, mungkin teman-teman ingat, ya pada saat teman-teman beli handphone, itu paling canggih di zaman itu. Tapi saat ini, pasti ada yang lebih canggih lagi. Nah, itulah perubahan. Perubahan pasti akan terjadi. Dan bukan saja terjadi di dalam dunia sekuler, tapi juga di dalam dunia pelayanan. Ya? Dunia saat ini, begitu banyak tuntutannya. Sehingga orang-orang, cenderung ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bukan apa yang mereka butuhkan. Sehingga manusia bisa masuk dalam perangkap setan. Perangkap iblis, yang namanya materialisme. Nah, untuk itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, landasan atau basic, bahkan fondasi iman kita, harus kokoh. Injil, harus benar-benar tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kita. Injil, saudara-saudara, itu adalah kabar baik. Itu adalah berita, tentang keselamatan yang diberikan, oleh Tuhan Allah sendiri, lewat anaknya, Yesus Kristus. 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-3-4, itu dikatakan seperti ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Roma 1, ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, dari dua referensi ini, dari sekian banyak referensi tentang Injil, maka, kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, dan juga saya, itu dapat berpegang teguh di dalam Injil, karena, sesuai dengan Roma 16 tadi, ini adalah kekuatan Allah, yang memampukan kita, untuk melakukan kehendaknya. Di dalam dunia pada saat ini, di mana begitu banyak tantangan, cobaan, dan juga tawaran-tawaran dunia, sehingga membuat kita, sehingga kehilangan fokus. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki kekuatan itu, landasan yang kokoh, iman yang teguh, di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka, di dalam pelayanan, kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus, tidak terpengaruh dengan yang lain. Nah, apa yang kita beritakan, seperti dalam referensi 1 Korintus 15 tadi, bahwa, Kristus telah mati, karena dosa-dosa kita, dosa-dosa saudara dan juga saya, sesuai dengan kitab suci, dan bahwa dia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ini inti, Injil yang harus kita sampaikan, kepada, siapa saja, yang, ada di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, itulah yang menjadi, tugas kita, sekaligus juga tantangan, bagi kita semua. Karena, ketika kita sudah tahu tugas tanggung jawab kita, maka yang perlu kita lakukan adalah, melakukannya, dengan sungguh, sepenuh hati. Nah, tantangannya adalah, dengan begitu banyak, tawaran-tawaran, dunia saat ini, kadang, kita mulai kehilangan arah, di dalam pelayanan. Dan, ada juga, yang memilih-milih pelayanan. Apakah, oleh karena materi, oleh karena materi, oleh karena fasilitas yang diterima, tidak sama, ataukah, situasi dan kondisi jemaat. Sehingga, seorang pelayan itu, memilih dan memilih, pelayanan, sudah-sudah. Ada juga pelayan, yang merasa dirinya itu, hebat, merasa dirinya itu, patut dihargai, sehingga, dia seperti, mau menanti, penghormatan dulu, baru dia mau melayani. Mereka mau dihormati, padahal, yang seharusnya, yang menerima hormat, segala hormat, segala kemuliaan, adalah, Tuhan Yesus, yang kita layani. Namun, di pihak lain, sudah-sudah, masih ada, orang-orang yang, melayani Tuhan dengan sungguh, tanpa memilih, tempat pelayanan, tanpa memilih, harus ada di mana, tanpa memilih, jemaat itu, jemaat yang besar, atau kecil, ya, apakah dia ada di lembah, atau di perkotaan, di pesisir, atau di jemaat-jemaat, yang lebih mapan, dia tidak memilih itu. Tapi, yang dia pikirkan adalah, melayani Tuhan, memenangkan jiwa, bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini, yang penting, untuk kita meliki, sebagai, pelayan Tuhan, dan juga, sebagai, anggota jemaat, sebagai pengikut Kristus. Karena, yang namanya, memberitakan Injil, saudara-saudara, bukan saja, tugas, dari hamba-hamba Tuhan, tetapi, memberitakan Injil, adalah tugas, dari kita semua, yang mengaku percaya, pada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati, namun, yang sudah bangkit, pada harian ketiga. Ialah Tuhan, Yesus Kristus, yang kita sembah, dan memuliakan. Nah, itulah, mengapa, saudara-saudara, diambil, sebuah tema, tentang, mengabarkan Injil, adalah upaku. Untuk, memberikan pemahaman, kepada, jemaat Tuhan, dan juga, kepada saudara, dan juga saya, bahwa, untuk melayani Tuhan, itu benar-benar, kita harus, fokus melayani. Ya, karena, memang seperti, Paulus katakan, dalam, pembacaan firman Tuhan tadi, bahwa, dia memang, harus melayani. Karena, melayani Tuhan, adalah upanya, upah kita, upah saudara, dan juga, upah saya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sudah jelas ya, bahwa, setiap orang, yang bekerja, itu mengharapkan, hasilnya. Ya, seorang, bisnismen misalnya. Dia, investasi, memberikan modal, ya, untuk membuat, suatu bisnis. Dengan harapan, modalnya ini, yang dia, tanam, itu bisa, bertumbuh. Ya, paling tidak, break even. Ya kan? Nah, seorang, yang, bekerja, dia sudah, memberterkan waktunya, untuk bekerja, apakah, dia sebagai, pegawai negeri, atau pegawai swasta, dia bekerja, pada orang lain. Agar supaya, tenaga yang dia berikan, service yang dia berikan, ya, keahlian yang dia berikan, itu, dibayarkan, dengan, ya, uang. Sudah wajar, orang yang bekerja, itu menempatkan haknya. Sudah wajar, orang yang bekerja, diberikan makan. Demikian juga, hamba-hamba Tuhan. Ya kan? Nah, hamba-hamba Tuhan ini, melayani Tuhan, melakukan tugas, mereka, sebagai gembala, sebagai pendeta, ya, yang ditugaskan, kalau dalam hal ini, gereja kita, ya, para hamba-hamba Tuhan ini, para pendeta, yang diberikan SK, di jemaat, di mana mereka di SK-kan, ya, disitulah, mereka mengabdi, disitulah, mereka melayani, dan disitulah, mereka memberitakan Injil. Nah, tentu saja, sudah saudara yang dikasih Tuhan, apa yang mereka lakukan, tentu saja, harus dihargai, ya, harus diberikan, apakah gaji, ataupun tunjangan-tunjangan yang lain. Nah, seperti biasanya, dalam kehidupan berjemaat, juga seperti itu. Ada di jemaat, ada pelayan khusus, ya, ada pendeta, guru agama, ada diakin, ada penantua, di mana mereka, yang mengolah, mengelola, pelayanan yang ada, di jemaat itu. Nah, sehingga, tugas, memberitakan Injil, memang diberikan kepada mereka, secara khusus, tapi secara umum, sekali lagi, seperti dalam, di awal video tadi, saya mengatakan, bahwa ini adalah tugas kita semua, sebagai orang yang mengaku percaya, pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itu, sudah-sudah dikasih Tuhan, kita mengerti bahwa, setiap orang, itu harus dipenuhi, yang namanya, kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, ya kan, kalau di jemaat kita masing-masing, saya tahu juga, teman-teman, sudah-sudah yang menyaksikan video ini, di gereja masing-masing kan, ada pastori, buat pendeta, ya, kemudian, kemudian, sidang, yang sudah diatur, dalam, apa, penyusunan anggaran, dan juga belanja, itu sudah diatur, bahwa untuk, ketua, BPMJ, untuk pendeta jemaat, ya, itu ada bagiannya, nah, sekali lagi, semuanya diatur, untuk, sandang, pangan, dan papan, nah, di samping itu juga, kebutuhan-kebutuhan yang lain, tentu saja ya, nah, untuk itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, diharapkan juga, sebagai, hamba-hamba Tuhan, tentu saja, itu melakukan tugasnya dengan baik, yaitu memberitakan Injil, yang sesuai dengan Alkitab, yang sesuai, dengan ajaran yang sehat, nah, sehingga, dengan demikian, terjadi, mutual ya, kalau dalam bahasa ekonomi itu, mutual benefit, ya, jadi ketika, hamba Tuhan, para pelayan, Tuhan, pelayan khusus itu, memberi makanan yang sehat, kepada domba-domba gembalaannya, maka tentu saja, domba-domba itu, akan menjadi sehat, dan memberikan, ya, kalau dalam analogi ini, memberikan, susu, dan kemudian, wool ya, atau, kulinya, yang banyak itu, diambil, kemudian, dijadikan benang, dan lain-lain sebagainya, dan kalau misalnya, sudah waktunya, dagingnya itu, empuk untuk, dijadikan sebagai, makanan, nah, artinya, seperti itu, teman-teman ya, saudara-saudara, bahwa, ketika, diberikan makanan yang sehat, yang bermutu, yang bergisi, maka, domba-domba itu, akan bertumbuh, dengan sehat juga, terjadi, yang namanya, saling, melengkapi, nah, sehingga, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika, firman Tuhan itu, disampaikan, Injil itu, disampaikan, yang adalah memang tugas, dari, hamba-hamba Tuhan ini, sehingga, perlu diingat, bahwa, itulah yang harus dilakukan, ya, yaitu, memberitakan Injil, mengajar, dengan benar, sesuai dengan, firman Tuhan, sesuai dengan, acara yang sehat, walaupun demikian, tentu saja, diharapkan, tidak menghalalkan, segala cara, dan tidak mengabaikan, tugas-tugas, perkabaran Injil, ya, tugas dan fungsi itu, sudah jelas, yaitu melayani, maka, seorang pelayan Tuhan, harus melayani, dengan subuh, ya, melayani Tuhan, melayani Jum'at, tanpa, membeda-bedakan, nah, perkabaran Injil, adalah tugas, semua orang percaya, oleh sebab itu, dalam perkabaran Injil, perlu, memperhatikan, etika pelayanan, supaya, tidak terdapat, batu sendungan, dalam, pelaksanaannya, nah, sudah saudara, kita melihat juga, ya, bahwa terjadi, di, ya, katakanlah, dalam pelayanan, ada, hamba Tuhan, ada pendeta, yang, yang, bakalai, dengan, jemaatnya, atau, pelayan dengan pelayan, anggota Jum'at dengan anggota Jum'at yang lain, ada juga oleh karena mismanagement, maka, secara administratif, itu berantakan, ya, sehingga banyak sekali meninggalkan luka, di dalam Jum'at, nah, itu juga harus diperhatikan, di dalam, memberitakan Injil, jangan sampai, memberitakan Injil itu, hanya ada di atas mimbar, dan, tidak, berlaku, ketika, dia, ada di dalam, jemaat, atau dalam kehidupan sehari-hari, nah, Injil itu, saudara-saudara, harus berlaku, dua arah, kepada jemaat, dan juga, kepada diri sendiri, nah, saudara-saudara yang ada kasih Tuhan, ketika, ada pelayan Tuhan, yang mulai, membeda-bedakan, anggota jemaat yang satu, dengan yang lain, maka ini, akan terjadi, yang namanya, preferensi, ya, seorang pelayan ini, mulai, memilih, kelompoknya sendiri, dan tidak mau melayani, kelompok yang lain, nah, bahkan, istilah kelompok, di dalam, jemaat itu, sebetulnya, tidak perlu ada, karena, yang ada adalah, kawanan, domba Allah, ya, yang ada, harusnya adalah, keluarga, kerajaan Allah, jangan ada kelompok-kelompok, ya, apalagi, pelayan Tuhan sendiri itu, yang mengatakan, wah, ini kelompok ini, kuak, dorang-kuak ini, ya, orang-orang, tidak, punya apa-apa, jadi, tidak perlu dilayani, dengan, sungguh-sungguh, oh, kalau dorang itu, kalau mereka ini, orang-orang yang, kaya, orang-orang yang berada, orang-orang harus, melayani dengan sungguh, nah, ini jangan sampai terjadi, sudah saudara, ini berbahaya sekali, sehingga, saudara-saudara, sekali lagi, pekabaran Injil itu, jangan menjadi, hambar, oleh karena, memilih, milih, pelayanan, atau, memilih, milih, ladang, tempat melayani, Rasul Paulus, dalam ayat 15, dikatakan, tetapi, aku tidak pernah, mempergunakan, satu pun, dari hak-hak itu, aku tidak menulis, semuanya ini, supaya, aku pun diperlakukan, juga demikian, ya, sudah saudara, Rasul Paulus ini, sudah sangat jelas, menuliskan, surat, pada jemaat, di Korintus ini, tentang, bahwa, dia, yang seharusnya, mendapatkan hak, ya, Rasul, mendapatkan hak, untuk hidup, di dalam, pekabaran Injil itu, tetapi, dia katakan, tidak, dia tidak, menerima, atau dia tidak, pernah, mempergunakan, hak itu, nah, saudara-saudara, ini yang perlu, kita contohi, bersama-sama, sebagai, rekan, sekerja Allah, sebagai, rekan pelayanan, ya, apakah, di jemaat, di kolom, ya, di, wilayah, atau di sinode, atau dimana saja, Tuhan tempatkan, saudara, itu melayani, maka, sudah sangat jelas, di ayat 15 tadi, bahwa, Rasul Paulus, tidak mempergunakan, hak-hak itu, nah, saudara, mengabarkan Injil itu, istimewa, mengeabarkan Injil itu, adalah tugas kita, saudara-saudara, nah, saya punya, beberapa pengalaman, di dalam mengabarkan Injil, khususnya, lewat pelayanan, mobil misi, nah, ketika tidak, kita tidak, ketika kita, melayani Tuhan, ditugaskan, ya, oleh gereja, wah, kita punya jadwal, melayani di, posisir, wah, gitu ya, atau di pedalaman mana, kita pergi dengan, suka cita, karena kita tahu, bersama saudara-saudara, bahwa, yang kita akan lakukan di sana, yaitu, memberitakan Injil, melayani Tuhan, jadi, kita harus pergi dengan suka cita, oleh karena apa, kita sudah menyadari terlebih dahulu, bahwa, Yesus sudah mati, bagi dosa-dosa saya, dan, dia sudah dikuburkan, dan, bahwa dia sudah bangkit, bagi kita, nah, sehingga, ini dia, Injil ini dia, yang harus kita beritakan, pada orang lain, sehingga, orang yang menerimanya, orang yang mendengar, berita Injil ini, mengambil keputusan, untuk mengikuti Yesus, dan, merasakan, apa, yang kita rasakan, sudah saudara, nah, pada saat, kita tiba, di tempat, di pedalaman, di posisi pantai, ya, yang tidak ada akses, bahkan, untuk komunikasi, tidak ada, tapi, luar biasa sekali, bahwa, jemaat yang ada di sana, dengan, ya, suatu kali dimana ya, di daerah, mitra sana, ya, di daerah mitra itu, Minasa Tenggara, waktu itu, memang jalannya, masih, becek, ya, masih becek, kalau hujan sedikit saja, sudah, mobil tidak bisa lewat, tapi, kami tetap pergi ke sana, yang luar biasanya lagi, jemput yang sana, menerima, ya, dengan, keberadaan mereka, yang terbatas, mereka tetap mempersiapkan, segala sesuatu, makanan, mereka sudah siapkan, ya, mereka sudah memanggil, orang-orang, saudara-saudara yang lain, untuk hadir di dalam, pelayanan mobil mesi itu, mengikuti KPI, ya, luar biasa, antusias lagi, diajak nyanyi, mereka menyanyi, dengan gila-gembira, walaupun, lagu-lagu, yang disampaikan, itu tidak, mereka ketahui, tapi, mereka tetap bertemput tangan, saudara-saudara, ya, kita, lakukan gedung jemaah, dengan versi yang berbeda, wah, mereka senang sekali, nah, itu, termasuk upah, bagi kita yang memberitakan Injil, karena ada, suka cita, di sana, nah, saudara-saudara yang dikasihkan kembali, dalam, pembelajaran Alkitab ini, bahwa, kita jangan menghitung-hitung lah, dalam melayani Tuhan, ya, jangan sampai di jemaah, ya, kita sudah mulai, berpikir bahwa, wah, ini kan sekarang, toorang yang lagi, apa, pegang pal, istilahnya, ya, toorang kan yang lagi, jadi pelayan khusus, jadi toren atur ini dia, ini bahaya, ya, yang semestinya adalah, bahwa ketika kita diberikan tanggung jawab, pelayanan, maka kita harus ingat, bahwa pelayanan ini adalah, milik Tuhan, Yesus Kristus, milik Tuhan saja, sehingga, kita ini, hanyalah, alatnya, jadi, layanilah dengan sungguh, ya, untuk, memenangkan jiwa, untuk, menguatkan iman, cemaah, yang diberikan, kepada kita, tanggung jawab itu, kalau di, gereja kita juga kan, kita, punya ya, istilahnya ada, rotation, ya, ada cycle, dimana, seorang hamba Tuhan, khususnya pendeta, yang eskak di, yang di eskakan, oleh sinode, itu ada, masa, dimana mereka harus, dimutasi, ke tempat yang lain, dan sehingga, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta, yang terikat di dalam, satu sinode, maka, dia harus menerimanya, dengan penuh sukacita, ya, kadang-kadang, di awal, dia ditugaskan di, pedalaman, ya, kemudian, dipindahkan lagi mungkin, ke pulau, dia dipindahkan di kota, misalnya, di, jemaat-jemaat, yang memiliki kolom, yang lebih banyak, itu wajar-wajar saja, namun, yang paling penting, di sini adalah, yang perlu diingatkan, untuk memiliki, sikap, seperti, Paulus, sepertilah, Rasul Paulus, bahwa, dia tidak menggunakan, hak, kerasulannya, untuk mendapatkan, mendapatkan, penghidupan, dari, jemaat yang dia layaninya, kalaupun dia mendapat, itu adalah, pemberian Tuhan, kepadanya, jadi, ya, pola pikirnya, harus dirubah, ya, jangan, berpikir, bahwa, wah, kita pindah ke, jemaat yang lebih besar, ini pasti, wah, akan dapat, hasil yang lebih besar, nah, ini, pemikiran yang berbahaya, ini, kalau ada, pelayan Tuhan, atau pendeta, yang seperti ini, tetapi, ketika, dia mempunyai, pola pikir, yang, dimana saja, dia ditempatkan, dia harus tetap, mengembarkan Injil, memberikan ajaran, pengajaran, yang berlandasan Alkitab, pengajaran yang benar, yang sehat, maka, Tuhan tidak akan, meninggalkannya, amin, saudara, Tuhan tidak pernah, meninggalkan, hamba-hambanya, pelayan-pelayannya, minggu lalu, kita belajar tentang Elia, yang seorang nabi yang besar, seorang nabi yang terkenal, ya, tetapi oleh karena, Isabel, yang mau mengancam, membunuh dia, dia pun ciut, ya, dia pun takut, dan bersembunyi, di guah, di gunung Horeb, dan Tuhan mengingatkan dia, ya, Tuhan mengingatkan dia, untuk terus tetap melayani, dan, Tuhan tidak meninggalkan dia, Tuhan tetap merawatnya, Tuhan tetap, menyelamankan jiwanya, dan demikian juga kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, para hamba-hamba Tuhan juga, ya, bahwa, ingatlah bahwa, Tuhan tidak akan meninggalkan, saudara, dan juga saya, sebagai, hamba-hambanya, nah, untuk itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, belajar dari firman Tuhan, pada saat ini, bahwa, kita harus mengabarkan Injil, karena mengabarkan Injil, adalah upaku, nah, upah mengabarkan Injil, itu diberikan oleh Tuhan, jangan khawatir, bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan, itu, itu pasti, indah, amin saudara, nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk itu, sebagaimana Rasul Paulus, mengambil pilihan, untuk tidak, menerima upah, hak buah pelayanannya, sebagai suara yang bekerja, di ladang Tuhan, karena, dia tahu, mengabarkan Injil, adalah tugasnya, dan baginya, kesempatan mengabarkan Injil, sudah merupakan upahnya, jadi, saudara-saudara, mengabarkan Injil sendiri itu, itu sebenarnya, sudah merupakan upahnya, kesempatan untuk memberitakan Injil, kesempatan untuk, ada di jemaat, dimana saudara ditempatkan, kesempatan, untuk, tugas pelayanan yang diberikan, kepada saudara, dan juga kepada saya, itu sebetulnya, sudah merupakan upah, seperti, Paulus, menyaksikannya, saudara-saudara, maka, setiap pelayanan, pelayan Tuhan, harus lebih, memprioritaskan, pekabaran Injil, daripada, memperhitungkan, untung, dan rugi, atau hak-hak, dalam pelayanan, karena pekabaran Injil adalah tugas dari, pelayan Tuhan, sudah sudah ringkasih Tuhan, jika sudah sudah suka dengan video ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, dan subscribe, bisa juga teman-teman, sudah sudah untuk share, ke media sosial, dari teman-teman sekalian, atau kemana saja, teman-teman sudah sudah berkenan, ya, untuk di share, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di video-video yang lain, bye.